Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Am swastiasu, nama budaya, salam kebajikan, tabipu Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Pemilih pemimpin yang ideal dalam menuju pemilu 2024 Pemimpin merupakan seorang yang berpengaruh besar dan berperan besar untuk negara dan makinnya Maka dari itu saya sebagai generasi muda ingin memilih dan memiliki pemimpin yang ideal Yang berkarakter adil, sederhana, dan peduli Karakter adil harus dimiliki oleh seorang pemimpin Karena adil dapat menggerakkan hati murahnya untuk memperlakukan hak dan kewajiban seorang pemimpin kepada rakyatnya secara seimbang Pemimpin yang peduli pasti akan mengambil keputusan dengan bijak dan tidak membeda-bedakan Antara satu dengan yang lainnya, semua akan sama rata Kemudian pemimpin yang sederhana merupakan seorang pemimpin yang sama Dan benar-benar memperhatikan dan memperhitungkan dengan baik dan benar sebelum melakukan hal yang penting Kemudian pemimpin yang sederhana harus memiliki karakter yang peduli kepada rakyatnya Dari semua kalangan, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah Pemimpin yang peduli pasti bisa membuat semua rakyat yang merasa nyaman Dan merasa benar-benar diperhatikan Pemimpin yang peduli pasti memiliki hati yang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya Dan menengarkan ganggu keselah rakyatnya Oleh karena itu, karakter adil, sederhana, dan peduli merupakan aspek penting Untuk kita memilih pemimpin yang ideal dan menuju pemimpin 2024 Marilah kita sama-sama memilih yang terbaik untuk negara yang kita cintai Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih